Oke, teman-teman, kita akan lanjut ke bagian patopisiologi ke-1 mengenai migrenon aura. Sebentar saya zoom dulu nih, biar aku jelas kelihatan. Jadi kan di kasus 1 ini kan mengenai sinyari kepala ya. Nah, di sini tuh pertama, di mana sinyari kepala ini kan dia itu idiopatik. Jadi memang penyebabnya itu masih belum diketahui secara pasti. Tapi yang intinya, yang terjadi adalah karena influx CA12 di NTC. NTC ini adalah nukleus trigemino-centralis pada batang otak yang menyebabkan eksitasi gelombang, yang menyebabkan munculnya gelombang yang menekan gelombang kortex. Jadi ini tuh sesuai dengan teori cortical spreading depression ya. Spreading menyebar. Terus si CSD ini, cortical spreading depression dari brainstem ini menuju ke lobus oksipital, bagian di sini ya. Terus ya itu berakhir di lobus frontalis. Ketika gelombang CSD ini menekan gelombang kortex, yang terjadi adalah pasok kontriksi intrakranial pembuluh darah. Jadi pasok kontriksi, sehingga ketika pembuluh darahnya kayak menyempit, maka aliran blood flow atau sirkulasi serebral darahnya itu akan jadi mengecil juga. Nah, akhirnya ketika pasok kontriksi aliran darahnya kurang ke serebral, akan menyembahkan gejala aura. Tapi yang terjadi di pasien, dia kan non-aura. Sehingga gejalanya itu, gejala auranya itu belum timbul. Kemungkinan besar memang belum sampai iskemi gitu. Dia tuh pasok kontriksi tapi belum sampai iskemi. Nah, dari ini juga merangsang stimulasi ganglion trigeminal, di mana menyebabkan pengeluaran neuropepida, yaitu CGRP, substansi P, dan neurokinin A yang menyebabkan timbulnya nyeri. CGRP ini adalah kalsitonin dan related peptide yang menstimulasi sel emas untuk mengeluarkan kistamin dan neted oksida, sehingga menyebabkan fasodilatasi ekstrakranial, kemudian ekstrapasasi cairan plasma inflamas terial. Jadi, fasodilatasi juga disebabkan karena aktivitas yang meningkat. Sebagai konfensasi untuk memenuhi makro, butuhan oksigennya meningkat dan glukasnya meningkat. Akhirnya, ya, itu yaitu fasodilatasi. Ditambah juga, fasodilatasi ini sering minum kopi yang berlebih. Di mana, minum kopi yang berlebih ini, sebetulnya kan, dia itu kan kafein ya. Kafein ini bisa menjadi tata laksananya di kepala. Tapi yang terjadi karena ini kopinya itu kebanyakan mungkin ya, kafein ini kan mirip adenosine, berikiran dengan reseptor adenosine, sehingga malah jadi fasodilatasi. Jadi, asumsinya itu kelebihan. Sehingga menemukan fasodilatasi. Selanjutnya, dari sini, dari fasodilatasi ekstrakranial, sehingga yang pertama ini adalah penurunan respon threshold sarap nasi reseptor primer pada pembuah darah dural, sehingga akan terjadi aktivasi nasi reseptor pada pulsasi normal vaskular. Jadi, respon threshold itu diambang batas nyaringnya itu kayak lebih rendah. Jadi, respon normal saja dia bisa menemukan nyeri, sehingga akan tiba-tiba nyeri berdenyuh, terus nasi pembeli saan fisiknya, fasnya 7. Terus, selanjutnya itu dari fasodilatasi juga akan menstimulasi nosi reseptor di trigeminal, nervus trigeminal, di mana si impulse itu akan dikirim pertama ke trigeminus caudalis nukleus, bersinaps dengan trigeminotalamus, dan juga bersinaps di talamukortikal, efeknya itu yang pertama ke korteks auditory, tepatnya di lobus temporal, ini akan menyebabkan alterasi atau perubahan persepsi, yaitu fonophobia. Jadi, kayak kecemasan ketika mendengar suara. Terus, untuk korteks visualnya di sini, ini adalah letaknya di lobus aksivitalis, jadi alterasi atau perubahan persepsi, yaitu fotopobia. Terus, ketiga itu adalah korteks somatosensorik, sehingga akan menemukan persepsi lokalisasi nyeri di kepala kanan. Nah, dari sana juga, stimulasi nosi reseptor di nervus trigeminal juga, ini akan impulse itu dikirim ke bagian nukleus salivatoris superior yang memicu terjadinya nausea mual-muntah. Nah, oke, mungkin itu saja. Mungkin untuk talaknya sendiri, talaknya ini, dia kan bisa dikasih terapi abortif, terapi non-spesifik kayak NSID, atau analgetik ibuprofen, atau paracetamol. Nah, itu kan sebagai obat anti-nyeri. Nah, di sini kan nyeri berdenyut. Nah, ini bisa sih dikasih di sini, kalau dikasih garis di sini, untuk terapi abortif. Terapi non-spesifik maksudnya. Nah, untuk terapi spesifik yang terlibat senergotamin, karena pada intinya dia itu untuk, kan di sini pasodilatasi, dia itu untuk mengfasokonteksikan, untuk menghilangkan nyerinya, juga dia itu untuk menghambat pelepasan. Karena di sini kan neuropeptida ini, neuropeptid poliplomasi inilah yang menimbulkan nyeri. Nah, di sinilah obat triptans sama si ergotamin ini bekerja. Dia itu menghambat pengeluaran, atau pelepasan neuropeptida poliplomasi, kayak gitu. Mudah sih. Jadi kan karena di sini dia tau gak ada kejang, gak ada depresi, gak ada gangguan yang lain-lain. Sebetulnya gak harus diberikan profilaksis. Juga pengelolaan stres gitu ya, karena stres ini sebagai pemicu, ditambah juga harus tidur teratur, terus mengidentifikasi penyebab, itu harus dijauhi gitu, kayak makanan yang memicu migren, terus tidur teratur, menggunakan obat, terus mengurangi aktivitas. sebenarnya aktivitas di medika gak bisa memicu migrennya. Ini aktivitasnya itu harus dikontrol gitu, jangan sampai terlalu kelahan, karena itu bisa memicu, jadi ini menjadi kepala. Baik, cukup sekian yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa enggak. Bisa enggak.